Dampak banjir yang merendam permukiman warga di desa Dusun Mudo, kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Mori Jambi, menyebabkan jalan utama warga menuju kota Jambi dan sebaliknya putus akibat rendam banjir. Jalan utama warga ini tidak bisa dilewati kendaraan roda dua dan mobil, lantaran sudah putus akibat tergerus banjir. Warga yang melintas terpaksa menggunakan perahu dan kendaraan mereka diparkir di rumah warga. Jalan yang putus akibat banjir ini menghubungkan tiga desa, yaitu desa Dusun Mudo, desa Sekumbung, dan desa Rukam. Bahkan menyebabkan desa tersebut terisolir. Sampai saat ini belum ada perbaikan jalan yang putus akibat banjir. Dampak jalan putus ini, ekonomi masyarakat menjadi terganggu. Masyarakat berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk melakukan pembenahan dan perbaikan jalan sehingga dapat dilintasi kembali. Dibantu diperbaiki jalannya gitu baik. Susah kan, lewat ke Tengku aja pakai ketek gitu kan. Kalau bermotor kan nggak bisa lagi gitu lah, anak Tengku gitu. Tiga bulan inilah, hampir empat bulan lah. Jadi akses berapa desanya putus dulu ya? Iya. Desa mana aja nih, Bu? Dari desa Rukam, Sekumbung, Semudong, dan setruk jambu ini kan. Ini kan masih terbatas setruk jambu. Kami jalan putus ini Pak, sebenarnya minta diperbaikkan sama pemerintah di sini kan. Jadi usahanya bisa lancar jalan ke sana. Dari desa kami kan dari desa Talut Jabuni ke desa Desa Muda dengan desa Sekumbung itu nggak bisa ke sana. Putus Pak ya? Putus. Dan di sana kan apa tuh? Putus juga di sana.